Pada episode sebelumnya diceritakan tentang Horohoro yang tengah mengalami kecelakaan saat sedang asik-asiknya bermain skatenya. Tidak terasa dia telah pingsan selama 3 hari dan diselamatkan oleh gadis penjaga taman nasional yang bernama Bluebell. Sebenarnya Horohoro ingin segera pergi menemui teman-temannya, namun dia diingatkan oleh Bluebell bahwa di luar ada beruang ganas yang bernama Apollo. Melihat asal-usul Apollo yang kelam, membuat Horohoro tergerak hatinya untuk menyelamatkannya. Sayangnya, Apollo justru tertembak oleh para pemburu liar. Sungguh ironis sekali, padahal dia dan Apollo baru saling memahami satu sama lain. Sebelum memasuki isi cerita, seperti biasa buat kalian yang baru saja datang, silakan untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari kami. Baiklah teman-teman, langsung saja, inilah Saman King episode 16. Horohoro akhirnya telah sampai menyusul Yoh dan kawan-kawan di sebuah hotel yang ada di kawasan Dolingo. Tanpa berdosa, dia langsung mengajak teman-temannya untuk segera berangkat ke destinasi selanjutnya. Tindakannya yang sok dewasa ini sungguh membuat yang lainnya bingung dan marah, karena dia telah hilang beberapa hari tanpa kabar yang jelas. Mereka semua akhirnya melanjutkan perjalanan dengan mengandari sebuah mobil, tapi Ren nampaknya masih kesal dengan Horohoro. Dia masih belum bisa memaafkan Horohoro dan memukulinya hingga lebam. Horohoro hanya bisa pasrah, dia menyadari bahwa terhambatnya perjalanan ini adalah karena ulahnya sendiri. Sesaat kemudian, mereka semua telah sampai ke desa suku Pats yang dulu, yaitu Mesa Verdede. Semuanya nampak bersemangat. Mungkin saja mereka akan menemukan sebuah petunjuk di desa ini. Saat langsung menuju ke TKP, mereka semua dikejutkan oleh banyaknya wisatawan di desa ini. Tempat ini sangat nampak seperti objek wisata, padahal dari kejauhan, desa ini nampak sangat sepi. Karena sudah sampai, mereka mau tidak mau harus terus bergerak dan tetap mencari petunjuk, supaya perjalanan ini tidak sia-sia. Saat itu, mata Yoh tertuju pada sebuah tempat di mana terdapat peringatan dilarang masuk atau melintas. Tanpa basa-basi, Ren langsung ingin memasuki tempat tersebut. Tiba-tiba saja Yoh dan kawan-kawan disapa oleh sekelompok orang tidak dikenal. Setelah dia mati dengan seksama, Ren sadar dan mengingatkan semuanya bahwa mereka ini adalah pengikut dari Hao. Semuanya pun menjadi kaget. Lizurk menjadi marah karena dia dipenuhi oleh nafsu balas dendam pada Hao. Tapi dengan cepat, Yoh menghentikannya. Yoh pun menanyakan, apa urusan mereka dengan kelompoknya. Saat itu, pengikut Hao menyadari bahwa sosok Yoh sangat mirip sekali dengan Hao. Setelah itu, pengikut Hao menyampaikan bahwa mereka telah diutus oleh Hao untuk memberikan ujian yang berat pada Yoh. Yaitu dengan membunuh keempat temannya saat ini. Tiba-tiba saja, Lizurk langsung dikigit oleh musuh yang ternyata adalah seorang vampir. Kecepatannya sangat luar biasa dan tidak terdeteksi. Ryu yang hendak menolong Lizurk, malah kao dengan sekali serangan yang sekaligus memotong rambutnya yang norak. Entah sudah berapa kali rambutnya menjadi korban serangan musuh. Vampir ini memperkenalkan dirinya yang bernama Boris TPS Dragula. Sementara roh pendampingnya adalah Bramuro si pemburu vampir. Yoh Ren dan Huru-Huru tertawa dan menanggapi perkenalan Boris dengan sebuah guyonan. Hal ini dikarenakan, sebenarnya di antara musuh, ada um-um yang sosoknya lebih mirip vampir daripada si Boris. Hal ini membuat Boris kecewa dan marah. Dia tidak terima, disandingkan dengan Damayaji yang menyedihkan. Saat itu tanpa basa-basi, Boris langsung membunuh Damayaji dan menghisap semua darahnya. Dengan demikian, identitasnya sebagai vampir tetap terjaga. Boris melempar semua kesalahan ada pada Yoh dan kawan-kawan yang menertawakannya. Boris sangat marah, karena dikait-kaitkan dengan vampir mitologi yang ketakutan karena matahari ataupun karena salib. Dia pun langsung menyerang Huru-Huru dari belakang. Namun sebelum itu, Boris disikat duluan oleh Ryu. Dengan garang, Ryu memperingatkan Boris untuk serius karena ia adalah lawannya. Saat ini Ryu benar-benar sedang kesal bukan main. Dia tidak akan mengampuni orang yang tidak segan melugai temannya sendiri. Dia melempar baju dan menyisir rambutnya, hingga memperlihatkan sosok Ryu yang lebih keren dengan gaya rambut noraknya. Dia dan Tokakero sudah siap untuk bertarung habis-habisan. Pukulan Ryu membuat Boris marah karena wajahnya menjadi rusak. Namun Ryu kembali memukulnya di wajah. Boris nampaknya sangat meremehkan Ryu. Ryu akan menjadi semakin kuat saat dia menggunakan bedang kayunya. Dia pun mengeluarkan sabetan pedang kayunya yang membuat Boris terlempar jauh menabrak bangunan di belakangnya. Ryu nampaknya mulai menunjukkan hasil latihannya saat belajar pada kakek Yohmei. Saat Ryu menghancurkan sayap Boris, tiba-tiba saja sayapnya berubah menjadi kelelawar dan menggigit Ryu. Ketika kelelawar ini dihancurkan, mereka akan membelah diri dan menjadi semakin banyak. Ryu kesakitan karena darahnya dihisap terus-menerus oleh kelelawar milik Boris. Saat akan menyelamatkan Ryu, Yoh malah dihentikan oleh Lizard yang telah dikendalikan oleh Boris karena berubah menjadi vampir. Tokagero yang melihat Ryu tumbang, langsung kabur melarikan diri. Tapi sebenarnya Tokagero tidak benar-benar melarikan diri. Dia memeriksa sayap Boris yang ternyata terbuat dari darah. Boris adalah saman yang oversoulnya mampu mengendalikan darah. Setelah itu, Boris mulai mengintimidasi Yoh dan kawan-kawan dengan tombak oversoulnya. Bahkan Lizard yang sudah dikendalikan oleh Belamuro akan menusukkan pedang Harusame pada dirinya sendiri apabila Yoh dan kawan-kawan tidak menyerah. Bergerak sedikit saja, maka tombak itu akan menghujam Ryu, Ren, dan Horu-Horu. Sebenarnya saat ini semuanya sangat kebingungan. Namun ketika Yoh bilang bahwa semua akan baik-baik saja, semua teman-temannya menjadi sadar dan yakin bahwa memang semua akan baik-baik saja. Saat Boris meluncurkan tombaknya, Ryu, Ren, dan Horu-Horu melakukan perlawanan dan menghancurkan semua tombak ini dengan sangat mudah. Hal ini membuat Boris menjadi kebingungan. Mengapa Ryu, Ren, dan Horu-Horu justru menyerangnya dan tidak peduli dengan keselamatan Yoh dan Lizard? Boris pun memerintahkan Belamuro untuk segera menghabisi Yoh dan Lizard. Sayangnya Amindamaru telah meyakinkan Belamuro untuk tidak menuruti perintah Boris lagi. Ketika semuanya sedang melakukan penyerangan pada Boris, Amindamaru mengambil kesempatan untuk menyadarkan Belamuro. Hal ini membuat Boris semakin tidak percaya. Mengapa mereka begitu yakin bisa saja rencana itu gagal dan malah membunuh Yoh dan Lizard? Ryu mengungkapkan sebagai teman mereka semua telah bersama dan meyakini tekad dari Yoh lebih dari apapun. Dengan mengeluarkan semua energi spiritualnya, Ryu bersiap untuk segera menghabisi Boris dan melanjutkan perjalanannya kembali ke desa Sukupats bersama dengan yang lainnya. Ketika ada orang yang dengan sengaja mengambil jalan kehancuran, apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah menyerah baik pada teman dan base place-nya. Sambil mengeluarkan teknik andalannya, dia akan mengalahkan Boris dengan seluruh kemampuannya. Kisah pun beralih pada Ryu yang berada di Izumo. Dengan berlagak, dia meminta bantuan kakek Yohmei untuk melatihnya menjadi seorang saman. Tapi sang kakek malah mengajarnya dengan kekuatan Shiki Gaminya. Yohmei meminta Ryu untuk pulang saja, karena Ryu hanya berniat ingin menjadi populer atau pamer saja. Ryu pun langsung diusir dari rumah keluarga Asakura ini. Yohmei benar-benar tidak mempunyai alasan yang tepat untuk melatih Ryu. Namun di dalam hatinya, kakek Yohmei sebenarnya meminta maaf, karena dia tidak bisa melibatkan Ryu dalam pertarungan keluarga Asakura. Ryu pun kesal dan menganggap kakek Yohmei sangat pelit dalam berbagi ilmu. Saat itu Tokakeroh muncul dan menasehati Ryu. Mau berapa kali mencoba, Yohmei nampaknya tidak akan mengajari Ryu. Munculnya Tokakeroh membuat Ryu agak kaget. Tokakeroh juga tidak memiliki alasan mengapa dia ada di sana. Namun yang pasti, dia telah kehilangan tempatnya untuk kembali. Di pinggiran laut, Ryu dan Tokakeroh ngobrol berdua. Tokakeroh sepertinya sudah kehilangan rasa dendamnya. Dengan lesu dia jadi bingung sendiri mengapa dendamnya hilang tanpa jejak. Padahal dulunya dia memiliki dendam kesumat, tapi sekarang dia tidak peduli lagi pada Amidamaru. Setelah merasupi Yoh, semua hal yang mengganjal di hati Tokakeroh langsung menghilang. Dia tidak menyangka dirinya yang begitu jahat menjadi sangat lembek sekarang. Ryu pun menghiburnya. Ryu berpikir Tokakeroh yang sekarang telah berada di kondisi normalnya. Dia memuji Tokakeroh karena telah menjadi dirinya sendiri. Ryu meminta Tokakeroh untuk tidak menyerah pada keadaan. Dia juga akan menyiapkan tempat untuk Tokakeroh yang mana apabila dia menjadi saman, maka Tokakeroh akan menjadi pendamping rohnya. Hal ini benar-benar membuat Tokakeroh tersentuh dan sangat terharu. Satu minggu pun telah berlalu. Dalam guyuran air hujan, Ryu masih dengan setia menunggu kakek Yohmei untuk bersedia mengajarinya. Miki Hisa meminta Yohmei yang merupakan ayahnya ini untuk lebih peduli pada Ryu dengan memberikannya latihan. Saat itu, Ryu nampak pingsan tak sadarkan diri. Besoknya, Ryu telah tersadar di pinggiran sungai. Yohmei menyampaikan bahwa dia sekarang akan menguji tekad Ryu. Yohmei mengakui kalau Ryu memiliki potensi di dalam dirinya. Dia pun menugaskan Ryu untuk menempuh puncak Gunung Sensusan di ujung sungai ini tanpa menggunakan jalan aspal. Kalau Ryu berhasil mencapai puncak, maka kakek Yohmei berjanji akan langsung melatihnya. Ryu pun langsung memantapkan hatinya. Dia membangunkan Tokakeroh untuk segera mendaki Gunung. Ryu pun langsung memulai langkah pertamanya dan dia pun langsung jatuh ke sungai ketika mencoba memanjat sebuah tebing. Malamnya, dia juga dikerjai oleh banyak hantu pengguni Gunung tersebut. Mentalnya benar-benar diuji di sini. Namun, dia memilih untuk tidak menyerah. Bersama dengan Tokakeroh, dia melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan tugas dari kakek Yohmei semaksimal mungkin. Akhirnya, dia pun sampai di puncak Gunung Sensusan, tempat terlahirnya pedang Ameno Murakumo. Dulu, Susano telah menumpas Yamatano Orochi yang merupakan dewa ular yang jahat. Meskipun hanya sebuah mitos, namun ekor dari Yamatano Orochi adalah pedang Ameno Murakumo ini. Dengan menggunakan pedang Ameno Murakumo, Ryu bersiap mengeluarkan teknik terbaiknya untuk mengalahkan Boris. Teknik serangan ini memunculkan delapan ekor ular besar yang mencapit-capit tubuh Boris hingga darah oversoulnya tidak bisa berekenerasi. Boris pun langsung terhempas dan kalah di tangan Ryu. Namun karena mengeluarkan energi spiritual yang terlalu banyak, Ryu pun langsung tidak sadarkan diri. Saat itu, Yoh mendatangi Boris dan ingin bertanya sesuatu mengenai Hao. Meskipun sudah dinasihati teman-temannya, tapi Hao bersikeras untuk menyelamatkan Boris. Namun ketika akan bertanya, Boris tiba-tiba ditusu oleh pedang yang sangat besar. Semuanya nampak terkejut dengan serangan dadakan ini. Nampak sosok malaikat bernama Michael yang memiliki pedang penghakiman. Michael pun langsung membunuh Boris tanpa ragu. Saat itu muncullah beberapa orang yang menyebut dirinya X-Law yang mana diketuai oleh Marco. Mereka semua mengikuti gelaran saman fight ini dengan tujuan untuk mengalahkan Hao yang merupakan sumber kejahatan sejati. Marco menyampaikan bahwa Yoh dan kelompoknya tidak perlu khawatir karena X-Law ada di pihaknya. Setidaknya X-Law akan melawan musuh yang berpihak pada Hao. Marco pun menawarkan bantuan dengan pergi bersama-sama supaya Yoh dan kawan-kawan lebih aman. Mereka semua akhirnya pergi bersama menuju desa suku Pats. Marco menyampaikan bahwa X-Law ada di seluruh dunia. Mereka memiliki alasan masing-masing, namun tujuan mereka sama yaitu untuk memburu Hao. Yoh sebenarnya terlihat kesal. Dia tidak memutuskan bekerja sama dengan X-Law. Saat ini, dia berjalan bersama X-Law karena arah tujuan mereka sama. Lizard sangat mendukung X-Law karena mereka kuat. Selain itu, mereka juga menghukum teman-teman Hao. Ini merupakan keuntungan untuknya karena sebenarnya dia juga memiliki dendam pada Hao karena telah membunuh kedua orang tuanya. Saat itu muncul dua orang pengikut Hao. Mereka mengejek X-Law seenak jidatnya. Tiba-tiba salah satu pengikut Hao yang bernama B.K.I. Bill menyerang X-Law dari belakang. Ia adalah mantan atlet rugby dengan 21 roh rekan bermainnya yang tewas dalam sebuah kecelakaan. Saat itu X-Law mengeluarkan senjatanya yang dilengkapi dengan peluru suci dengan memunculkan Archangel Fire yang mana adalah enam roh malaikat. Gabriel, Rafael, Uriel, Metatoron, Sariel, dan Remiel. Serangan ini membuat B.K.I. Bill langsung kalah begitu saja. Kekuatan mereka sungguh di luar nalar manusia. Ketika Marco akan mengeksekusi B.K.I. Bill, Ia serta-merta langsung menghentikannya. Walaupun X-Law memang benar, namun Ia tidak menyukai cara kerja mereka. Ia akan melawan dengan segenap kekuatannya untuk menghentikan niat membunuh X-Law. Teman-temannya menjadi kaget mendengarnya. Sikap naif Ia membuat Marco sangat murga karena seakan-akan dialah yang bersikap paling benar di sini. Dengan mengeluarkan tembakan pistolnya, Marco mengerahkan Michael yang menyerang dengan pedang besarnya. Benturan antar pedang ini mengakibatkan Harusame menjadi patah. Ia tetap melawan Marco, walaupun sebenarnya dia tahu dia tidak akan bisa menang. Karena keberaniannya yang ngawur dan menyedihkan, Marco pun mengampuni Ia begitu saja. Ia pun hanya terdiam dan sebal sambil memandang pedang Harusamenya yang telah patah. Tapi setelah itu dia tersenyum lebar, karena semua teman-temannya baik-baik saja. Teman-temannya benar-benar kesal dengan sikap Yoh yang seenaknya sendiri ini. Di lain tempat, helikopter yang membawa Manta telah sampai di Mesa Ferdede. Dia datang bersama dengan Ana dan Tamau. Saat itu tiba-tiba muncul Hao, yang bersedia membantu mengantarkan mereka semua ke tujuannya. Hao mengungkapkan kalau dia lebih banyak mengetahui tentang tempat ini. Ana nampak tenang ketika menghadapi Hao yang muncul secara tiba-tiba di belakangnya. Tamau dan yang lainnya nampak sangat ketakutan menghadapi sosok Hao. Dengan terang-terangan, Ana menyampaikan maksud kedatangannya untuk memberikan buku Chosenki Ryaketsu Padayoh. Hao sangat mengagumi kehebatan Ana, karena dia sudah memahami kondisi dan situasi hingga sejauh ini. Hao juga ingin bertemu secara langsung dengan Ana. Dia sangat penasaran, karena Ana telah menghancurkan Shikigami miliknya. Sebagai seorang calon istri Asakura, kemampuan Ana memang sangat luar biasa. Hao pun menginginkan Ana untuk segera mengantarkan buku Chosenki Ryaketsu secepatnya Padayoh. Hal ini membuat Ana menjadi curiga. Hao mengatakan bahwa Yoh yang sekarang masih terlalu lemah. Mustahil bagi Yoh untuk bisa bertahan melalui pertarungan yang akan datang. Tapi kalau Yoh menguasai teknik Chosenki Ryaketsu, maka dia akan menguasai kekuatan yang jauh lebih hebat dari sebelumnya. Dengan tersenyum, Hao menginginkan Yoh untuk segera menjadi orang yang hebat, agar kelak dia bisa menjadi pesuruhnya. Ana tidak mempercayai ucapan Hao. Dia hanya ingin agar Hao segera memberitahukan di mana Yoh berada saat ini. Hao pun dengan terang-terangan menunjukkan posisi Yoh. Setelah menampar Hao yang bermulut besar, Ana dan yang lainnya segera menuju ke lokasi di mana Yoh berada. Di tempat lain, Yoh meminta maaf pada Amidamaru karena telah mematahkan pedang Harusame. Sudah kedua kalinya Yoh melakukan hal ini. Amidamaru nampak sangat syok dan sedih. Namun dengan santai Yoh menenangkannya. Rusaknya pedang Harusame membuat Horo-Horo khawatir pada kondisi Yoh. Apalagi habis ini mereka akan sampai di desa Sukupats. Jadi Harusame harus segera disiapkan agar Yoh bisa menghadapi musuh yang muncul di depannya. Sayangnya, Ren sudah tidak ingin membuang waktunya lagi. Demikian juga dengan Lizard. Dia sudah sampai jauh-jauh ke tempat ini, tapi Yoh justru menyelamatkan anak Buahau yang merupakan musuh bebuyutannya. Kondisi Bikaibil saat ini lumayan cukup parah. Yoh pun memutuskan untuk membawanya ke desa Sukupats. Walaupun Lizard menolaknya, namun pada akhirnya Lizard menyadari. Suasana yang sebelumnya suram, segerang berubah menjadi sangat menyenangkan berkat kemampuan Yoh. Namun inilah yang ditakutkannya. Kalau situasi seperti ini terus, dia takut akan kehilangan jadi dirinya. Pada kondisi yang masih belum jelas ini, tiba-tiba Bikaibil sadar dari pingsannya. Dia sebenarnya tidak berniat menerima belas kasihan dari Yoh dan kawan-kawan. Untuk itu, dia akan membalas hutang budinya karena telah diselamatkan. Dia pun menyampaikan informasi penting tentang tempat yang merupakan jalan sejati seorang saman. Desa Pats memang ada di depan mata, namun sebenarnya tujuan mereka adalah tanah suci bintang-bintang. Dengan ini, hutang budi pun telah diselesaikan. Untuk saat ini, Bigaibil berencana untuk menuju tanah suci bintang-bintang dengan kekuatannya sendiri. Dari semua anak buahau, dia adalah sosok yang lumayan tangguh. Jadi dia tidak akan mati dengan mudah disini. Yoh dan kawan-kawan, sangat bersemangat untuk melanjutkan perjalanannya menuju tanah suci bintang-bintang. Tempat dimana semua jiwa terlahir kembali dan ingatan bumi selama 5,6 miliar tahun. Disinilah terdapat roh terkuat yang hanya bisa didapatkan oleh Saman King. Yoh pun secara tiba-tiba pingsan ketika memandang cahaya terang di depannya. Dia mendapatkan vision tentang ingatan planet ini yang bersemayam di dalam lubuk hatinya. Ketika sadar, dia telah sampai di desa Sukupats bersama dengan Silva. Silva mengungkapkan bahwa Yoh telah menerima berkah dari Great Spirit. Dengan ini, Yoh telah membuktikan bahwa dirinya memiliki kapasitas jiwa yang sanggup memikul Great Spirit. Dia baru saja lolos dari ujian pertama yang sesungguhnya dari turnamen ini. Selain Yoh, ternyata Horohoro juga berhasil lolos dari ujian ini. Anehnya, Ryu yang tidak diharapkan malah bisa sadar duluan dan berkeliling mencari Lizard yang hilang. Ren adalah yang paling hebat. Jangankan pingsan, dia malah berdiri lama di depan Great Spirit. Sementara itu, Lizard nampak kesusahan menerima berkah dari Great Spirit. Dia tidak berencana mati dulu sebelum mengalahkan Hao. Untuk sekarang, mereka akan beristirahat di desa ini sambil menunggu sisa dari peserta lain yang belum sampai. Tanpa diruga, Ana juga telah sampai di sana. Hal ini membuat Yoh dan kawan-kawan menjadi sangat terkejut. Dia pun mengungkapkan kedadangannya kemari, yaitu membuat Yoh menjadi semakin kuat. Apabila Yoh masih tetap seperti sekarang, ditakutkan ada hal buruk yang akan membuat hubungan mereka menjadi hancur. Di saat yang sama, muncul seorang saman kribo yang memperingkatkan mereka tentang pertarungan berat di babak selanjutnya. Dia datang bersama dengan roh pendampingnya yang berwujud seekor jaguar. Ren yang tidak ingin membuang waktu, langsung menodongkan senjatanya untuk mengatakan maksud sebenarnya dari si kribo ini. Kribo ini pun langsung menyampaikan bahwa saat ini dia sedang mencari rekan tim untuk turnamen selanjutnya. Pertandingan antar tim ini berisikan tiga orang dengan anggota bebas. Si kribo melihat kesempatan pada Yoh dan kawan-kawan yang terlihat kekurangan anggota. Dia pun memperkenalkan dirinya yang bernama Jokulov. Selain itu, dia juga menjelaskan tentang tiga musuh terburuk yang akan menanti mereka. Yang pertama adalah tim Hau dan dua tim lainnya adalah tim yang dipentuk secara khusus untuk mengalahkan Hau, yaitu Gandara dan Exlaus. Ketiga tim ini memiliki kekuatan setara dewa. 70% peserta saman fight yang datang kemari sudah menjadi bagian dari ketiga kekuatan itu. Untuk itulah Jokulov berusaha mati-matian untuk membentuk tim dan melawan mereka semua. Dia juga mengungkapkan impiannya yang ingin menjadi seorang komedian top dunia. Yoh pun tidak merasa keberatan jika Jokulov bergabung bersama dengan kelompoknya. Dengan santai, Ren memutuskan untuk memasukkan Jokulov dan huru-huru ke dalam timnya. Ren hanya meminta kedua anggotanya ini diam saja karena dia sendiri sudah cukup untuk mengalahkan musuh. Mendengar pernyataan Ren yang seenaknya sendiri membuat huru-huru sangat kesal karena dia telah diremehkan. Dia pun nantinya akan menunjukkan kekuatan sejatinya di hadapan Ren. Sementara Ryu terlihat mempercayai Jokulov karena Jokulov sendiri mengingatkannya dengan anak buahnya yaitu Muscle Punch. Dia tidak sabar untuk menemukan Lizard dan melengkapi timnya bersama dengan Yoh. Di sisi lain, Manta nampak canggung duduk berdua dengan Tamau. Mereka masih menunggu Anna yang belum kembali. Manta pun berjalan keluar untuk mencari Anna. Tapi di luar dia malah bertemu dengan Faust yang tidak jelas ngomong sendirian di atas kursi rodanya. Manta begitu kaget dan kementaran ketika dia secara tidak sengaja bertemu dengan Faust. Sebenarnya Manta ingin segera kabur dari tempatnya berdiri saat ini. Namun sayang, dia malah terjatuh sendiri. Hal ini tentu saja membuat Faust sadar akan kehadiran Manta di dekatnya. Di tempat lain, nampak Yoh dan kawan-kawan sedang berjalan dan menuju ke suatu tempat. Saat itu huru-huru masih terlihat kesal karena ulah Ren. Dia pun melampiaskan kekesalannya dan bertengkar dengan Jokolov. Saat itu Faust muncul tepat di depan Yoh dengan kursi rodanya. Dia juga nampak memangku Manta tanpa ada rasa bersalah. Dengan senyumnya, dia menyampa Yoh yang terlihat sedikit kebingungan. Yoh pun menanyakan mengapa Manta ada bersamanya. Ternyata Faust hanya kebetulan saja bertemu dengan Manta. Saat itu Manta terjatuh dan tidak sedarkan diri begitu saja. Jadi Faust terpaksa membawanya seperti itu. Faust sangat bersyukur bisa bertemu kembali dengan Yoh. Dia hanya ingin bertemu dan berbicara kembali pada Eliza. Itulah satu-satunya tujuan utamanya untuk mengikuti turnamen ini. Melihat keadaan saat ini, nampaknya dia tidak bisa mengikuti pertandingan selanjutnya. Untuk itulah dia meminta pada Yoh untuk bergabung dengannya karena dia tidak memiliki kenalan lain selain Yoh. Hal di luar perkiraan ini membuat Ryu kaget dan langsung menolaknya. Tim mereka sudah penuh dengan kehadiran Lizard sebagai anggota terakhirnya. Dia pun mengusir Faust untuk segera pergi dan mencari tim yang lain saja. Mendengar hal ini membuat Faust menjadi sedih. Dia juga menyadari bahwa pasti akan mendapat penolakan apabila bergabung dengan Yoh. Dia pun berlalu pergi meninggalkan Yoh dan yang lainnya. Di tempat makan, baik Manta maupun Ryu sedikit merasa kasihan pada Faust. Manta berpikir sesungguhnya Faust bukanlah orang yang jahat. Dia hanya terlalu tulus mencintai Eliza yang telah tiada. Dia juga terlalu terobsesi dengan ilmu medis hingga membuatnya berakhir seperti sekarang. Anna akhirnya memutuskan bahwa tim Yoh membutuhkan seorang dokter. Tiba-tiba dia langsung memasukkan Faust ke dalam timnya Yoh. Dia tidak mengetahui apa-apa tentang Lizard, namun berbeda dengan Faust. Anna telah menyaksikan sendiri kemampuan Faust yang kuat ketika bertarung melawan Yoh. Dia juga berniat untuk memenuhi keinginan Faust dengan mengasah kekuatannya. Jika nantinya Anna bisa membangkitkan Eliza dengan nekromansi yang sempurna, maka keinginan Faust akan tercapai dan dia akan setia pada Anna. Di sisi lain, Lizard nampak sangat bersedih di dekat Marco. Dalam kesedihannya, dia menanyakan apakah Exlaus bisa mengalahkan Hau. Exlaus memiliki banyak sekutu dan ketuanya memiliki kekuatan yang jauh melampaui Hau. Marco sangat yakin kalau Exlaus bisa mengalahkan Hau dengan sangat mudah. Marco menenangkan Lizard dan memujinya karena telah berjuang dengan gigi hingga detik ini. Marco pun berniat mempertemukan Lizard dengan ketuanya supaya Lizard bisa menjadi saman yang lebih kuat. Di saat yang sama, Anna memberikan buku Chosenki Ryaketsu pada Silva. Demi mengalahkan Hau, Anna sudah menghafal semua isi dari buku Chosenki Ryaketsu. Nantinya dia sendiri yang akan mengajarkan isi buku ini pada Hau. Di hadapan Silva, Anna juga menunjukkan dua sosok Shikigami yang dulunya dikendalikan oleh Hau, yaitu Zenki dan Goki. Tidak peduli seperti apa lawan yang mengadangnya, Anna akan membimbing Hau untuk menjadi saman king. Hari digelarnya turnamen pun telah tiba. Turnamen ini digelar di Pulau Tak Berpenghuni, berjarak 800 km dari arah selatan kota Tokyo. Pulau ini memang tidak berpenghuni, namun beberapa pabrik masih berdiri. Banyak helikopter yang datang mendekat. Mereka semua merupakan pendukung dari beberapa peserta yang datang dari berbagai negara. Turnamen ini pun akhirnya telah terbagi menjadi beberapa tim dengan jumlah 63 peserta. Hanya 12 peserta dari 4 tim terbaik yang akan melaju ke babak selanjutnya. Selain itu, di papan pengumuman hanya menampilkan nama timnya saja. Detail nama peserta sama sekali tidak diketahui, jadi mereka semua tidak akan pernah tahu siapa lawannya. Melihat Lizard yang telah menghilang, membuat Faust menyadari bahwa bisa jadi tim mereka akan melawannya kelak. Untuk terus melaju di turnamen ini, Yoh dipastikan akan berhadapan dengan Ren. Semua informasi telah diberikan Ana, sisanya tergantung pada kesiapan Yoh sendiri. Hal ini membuat Yoh tetap santai. Dia tidak mempermasalahkannya, karena Ren nampaknya juga menginginkan pertarungan ini. Tidak lama kemudian, salah satu dari 10 pendeta suku Pats yang bernama Razim mulai membuka turnamen saman Faik ini. Dia pun menjelaskan tentang aturan pertandingan ini secara singkat. Pertandingan ini adalah 3 lawan 3. Tidak ada batasan waktu, rohnya pun bebas. Bila tidak bisa menggunakan Oversoul, terjatuh di luar arena tiang totem dan menyerah setelah memenuhi semua perseratan, maka peserta dinyatakan kalah. Keempat tiang totem di arena ini telah dijaga oleh Oversoul khusus yang mana tidak bisa dilewati oleh siapapun kecuali pesertanya. Jadi pertandingan ini dibastikan aman dan jujur, tanpa gangguan dari luar peserta. Semua penonton begitu antusias mendengar penjelasan dari si pendeta. Tim pertama yang terpilih dari kocokan Great Spirit adalah timnya Ren. Jokolov nampak canggung melihat banyaknya penonton. Sementara Ren dan Horo-Horo nampak sangat bersemangat. Lawan mereka adalah Sujikumi, yang diantaranya adalah bos, yaitu dua orang pendeta idiot penyuka musik yang tempoh hari bertemu dengan Yoh, yaitu Yonetta Zen dan Tsukimoto Ryo. Melihat musuh yang merupakan anak buah hau, membuat Jokolov bingung dan ketakutan. Sayangnya Ren dan Horo-Horo tidak mau menghadapi bos yang lemah. Mereka hanya akan meladani rekan bos yang merupakan sosok misterius di belakangnya. Pembawa acara pun langsung memulai pertandingan ini. Tanpa banyak bicara, bos langsung menyerang Jokolov dengan serangan khas mereka, yaitu Jimmy-Jimmy Morio. Serangan beruntun ini benar-benar mengenai Jokolov dengan sangat telak. Tapi nyatanya, Jokolov masih sehat walafiat. Dia sungguh kaget. Ternyata bahwa hanya hau tidak semenyeramkan yang didengarnya. Bos pun tidak membuang kesempatan, dan kembali menyerang dengan serangan yang sama. Namun kali ini, Miksi Jaguar milik Jokolov dengan santai memakan semua serangan Jimmy-Jimmy Morio. Jokolov mulai serius dengan menggunakan teknik overshall-nya, yaitu Salf. Dia langsung menyerang dan membapat bos dengan satu kali serangan telak hingga membuat mereka terhampas jatuh ke tanah. Saking cepatnya irama serangan Jokolov membuat Razim Sang pembawa acara sedikit kebingungan. Yoh dan Ana mulai paham dan mengakui kekuatan Jokolov. Ana menilai, teknik Jokolov adalah teknik tingkat lanjutan. Dia adalah seorang saman yang bisa mengubah dirinya menjadi jaguar dengan kekuatan overshall. Ren mulai curiga dengan satu orang sisa dari tim Sujikumi yang terlihat sangat santai ketika rekan-rekannya telah dikalahkan. Melihat pertandingan ini membuat Hao tertawa lebar. Dia sangat senang karena telah menggunakan bos dalam tim Sujikumi ini. Dia tidak peduli dengan hasil dari pertandingan ini. Baginya, pertandingan ini hanyalah sebuah hiburan semata. Walaupun demikian, dia tetap menargetkan kemenangan juga. Sosok misterius yang diketahui bernama P.O.T. langsung menendang Zen dan Rio yang masih terkapar di lantai arena. Walaupun bos sudah tidak bisa bertarung, namun P.O.T. tetap memaksanya. Hal ini membuat Chokolov tidak ada pilihan lain selain menyerang Zen dan Rio. Anehnya, kedua orang ini masih bisa berdiri setelah menerima serangan lanjutan dari Chokolov. Chokolov menjadi kebingungan padahal dia yakin kalau mereka pasti tidak akan bisa berdiri lagi. Apabila serangan ini dilanjutkan, kemungkinan Zen dan Rio akan benar-benar tewas. Di sudut tempat, Ren menyadari bahwa bos telah kehilangan kesadarannya. Dia tidak akan tertipu oleh trik P.O.T. Selama ini, nampaknya P.O.T. telah menanti kesempatan di mana bos tidak sedarkan diri. Hal ini dilakukannya agar bisa sepenuhnya mengendalikan mereka berdua. P.O.T. memuji-muji Ren karena memiliki insting yang tajam dan bisa mengimbangi kekuatan Yoh. Ren hanya tersenyum sinis menangkapi sanjungan P.O.T. P.O.T. pun dengan sombongnya mulai menunjukkan sosok roh pendampingnya yang sedari tadi sudah memasuki tubuh Zen dan Rio. Di Meksiko, kedua roh ini sangat dikenal dengan nama Mariachi. Tidak seperti Zen dan Rio, sosok Mariachi sangat gemar bertarung daripada bermusik. Tanpa berdosa, P.O.T. membanggakan Mariachi dan sama sekali tidak memperdulikan perasaan bos yang merupakan rekan sesama timnya. Jokolov benar-benar geram mendengar pernyataan P.O.T. Menggunakan tubuh rekannya sendiri sebagai perantara dalam sebuah pertarungan bukanlah tindakan yang jantan. Dia pun berniat untuk langsung meluncurkan serangannya pada P.O.T. dengan cara menghindari serangan bos. Sayangnya, Jokolov langsung disikat dan dihentikan oleh boneka Calavera milik P.O.T. Calavera adalah sebutan tengkorak di Meksiko. Dengan kata lain, itu adalah simbol untuk orang mati. Di Meksiko ada festival untuk roh orang mati. Konon sekali dalam setahun. Roh orang yang telah mati akan kembali ke dunia ini. Para penduduk pun menyambut kedadangan roh ini dan mereka beranggapan bahwa roh orang mati adalah sosok yang ramah dan baik. P.O.T. memang adalah seorang saman yang bermain dengan roh orang mati. Dengan gitar di kenggamannya, dia akan membuat para roh menari dan melindungi dirinya dari serangan musuh. Sebenarnya, sudah sejak awal bos memang dipersiapkan untuk menjadi perantara dan senjata P.O.T. Untuk itulah di awal-awal pertandingan, P.O.T. selalu diam dan menunggu waktu yang tepat. P.O.T. pun meminta Cokolov untuk segera menyerah dan minggir dari hadapannya. Dengan amarahnya, Cokolov berjanji akan menghajar P.O.T. dengan kekuatan safnya. Sayangnya, sifat naif Cokolov malah membuat dirinya sendiri kesakitan karena diserang oleh kekuatan penuh bos. Dia tidak bisa berbuat banyak karena jika dia menyerang bos, maka bisa dipastikan kedua pendeta ini akan tewas karena serangannya. Cokolov akhirnya terhempas dan jatuh ke lantai turnamen. Di dalam hatinya, dia tidak ingin melihat siapapun mati di hadapannya. Saat itu fikirannya melayang dan mengingat tentang kebaikan seseorang. Sin pun berpindah di megahnya kota New York pada tahun 98. Saat itu Cokolov dengan gengnya tengah melakukan tindakan kriminal dan menghilangkan nyawa seseorang. Penampilan Cokolov saat itu benar-benar berbeda dan terkesan jahat. Dia sangat mengerikan karena sudah sering menembak mati orang lain. Malam itu suasana hatinya sedang tidak baik. Dia pun keluar untuk segedar menenangkan dirinya. Ternyata Cokolov memiliki kenangan yang sangat buruk 9 tahun yang lalu. Kala itu, dia kehilangan segalanya. Keluarganya yang miskin tengah dirampok hingga menewaskan kedua orang tuanya. Dalam kekundahan hatinya, dia bertemu dengan seorang kakek yang baik. Si kakek ini suka melawak walaupun guyonannya biasa dan terkesan garing. Melihat Cokolov yang mukanya terlalu suram, si kakek memberikan nasihat bahwa tertawa itu baik untuknya. Sayangnya Cokolov malah menjadi marah dan menodongkan pistolnya ke muka si kakek. Dia tidak tahu menahu apa yang terjadi dan tidak ingin diintervensi. Nampaknya suasana hatinya masih benar-benar buruk. Hal ini malah membuat kakek aneh ini semakin menjadi-jadi dalam melawak. Cokolov memperingatkan si kakek dengan mengeluarkan tembakan. Dia memastikan bahwa pistol ini adalah pistol sungguhan. Pada akhirnya tanpa berdosa, Cokolov menembakkan pistolnya pada si kakek. Namun dia malah kaget karena kakek ini bisa bergerak dengan sangat cepat dalam menghindari serangan Cokolov. Si kakek masih terus saja memberikan nasihat pada Cokolov untuk tertawa. Tertawa itu bagaikan angin. Tidak ada cara lain untuk menghapuskan kegelapan di dalam hati seseorang selain dengan tertawa. Di mata sang kakek, Cokolov merupakan anak muda yang lupa bagaimana caranya tertawa. Tetapan mata Cokolov hanya memancarkan kesedihan. Ketika Cokolov sudah benar-benar muak berurusan dengan si kakek, saat itulah kakek ini mengeluarkan kemampuan samannya. Dengan kecepatan kilat, dia memukul Cokolov hingga jatuh tersungkur. Anehnya, saat itu Cokolov tertawa mendengar impian si kakek yang ingin menyelamatkan dunia dengan canda tawanya. Menurut Cokolov, itu adalah lelucon terlucu yang pernah didengarnya. Suasana hatinya menjadi sedikit lega dan tentunya membuat si kakek juga merasa tenang. Cokolov menanyakan jaguar yang berada di belakang si kakek. Hal ini membuat si kakek terkejut karena Cokolov bisa melihat wujud Mik. Dia merasa sangat senang karena bisa menemukan calon saman yang tepat untuk meneruskan perjuangannya. Setelah kejadian tersebut, Cokolov nampak hidup bahagia bersama dengan sang kakek dan roh pendampingnya. Dia selalu berlatih untuk meningkatkan kemampuannya sebagai seorang saman. Dia tidak menyangka, hidupnya akan menjadi lebih baik dan produktif. Sang kakek yang diketahui bernama Orona ini adalah seorang saman yang berasal dari Amerika Selatan. Dia adalah pria misterius yang berpetualang sebagai seorang komedian. Dalam perjalanannya pulang, Cokolov dihentikan oleh teman-teman berandalannya dulu. Teman-temannya ini terus mencari Cokolov dan memperingatkannya bahwa untuk keluar dari geng ini tidaklah semudah bicara saja. Bagaimanapun juga, Cokolov adalah pembunuh nomor satu di geng ini. Sang kakek pun diajar habis-habisan karena telah mengambil dan mempengaruhi Cokolov. Mendengar hal ini membuat Cokolov mengabaikan teman-temannya dan segera berlari untuk menolong kakek Orona. Cokolov bingung, harusnya Orona bisa melawan dengan kekuatan samanya. Sayangnya, Mik waktu itu masih bersama dengan Cokolov. Jadi hal ini membuatnya tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali. Ketika Cokolov kembali marah, kakek Orona segera menghentikannya. Bagaimanapun juga, dia tidak boleh marah dan kembali pada kehidupan buruknya di masa lalu. Amarah tidak akan bisa menyelamatkan apapun. Orona sudah siap mati kapan saja. Lagi pula, dia sudah tua dan punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Orona hanya tidak ingin Cokolov kembali pada kehidupan kerasnya. Dia tidak akan tenang walaupun sudah mati. Kebahagiaan yang didapat dari kekerasan bukanlah hal yang baik. Kebahagiaan sejati itu adalah suara tawa yang mendamaikan hati. Orona berpesan bahwa Cokolov adalah seorang jaguar hitam. Dia bisa menjadi lebih kuat jika bersatu dengan Mik dan juga menyelamatkan dunia dengan guyonannya. Pada akhirnya, Orona meregang nyawa karena sebuah tembakan dari salah seorang berandalan. Cokolov pun menitikkan air mata walaupun anehnya dia tertawa. Dia telah 100% bergabung dengan Mik. Suasana saat itu kembali ke dalam arena pertarungan Saman Fight. Cokolov mengeluarkan teknik pamukasnya yaitu Eiersrock yang membuat seisi arena menjadi berkilauan. Anehnya, walaupun guyonannya garing, namun seluruh boneka Kalavera milik P.U.T. tertawa. Bahkan bos yang sudah dirasuki oleh Mariachi ikut tertawa. Hal ini membuat P.U.T. menjadi kebingungan. Seharusnya Kalavera dan Mariachi tidak akan bisa tertawa karena sudah dipengaruhi oleh kekuatannya. Tiba-tiba teknik Cokolov telah mencapai batasnya karena dia telah mengeluarkan semua energi spiritualnya pada serangan ini. Dia pun menyerahkan sisa pertarungannya pada Ren. Ren pun langsung menyerang P.U.T. dengan kekuatan penuh hingga membuat semua orang terkejut dengan kekuatan energi spiritualnya. Hal ini tidaklah aneh karena Ren telah melihat Great Spirit dan mendapatkan berkahnya. Tim Ren pun dinyatakan menang dalam pertarungan ini. Ren dan huru-huru mulai menyukai Cokolov. Cokolov memang membosankan. Namun dia adalah rekan setim yang baik. Dalam arena pertandingan Ren mengumumkan kalau dia akan menang melawan Yoh. Hal ini justru membuatnya menjadi sangat malu karena seluruh keluarganya datang jauh-jauh dari Cina untuk segedar memberikan support padanya agar terus maju. Yoh menjadi sangat senang karena Ren masih terlihat sehat dan baik-baik saja. Hal ini malah membuat Ana menjadi khawatir karena Yoh yang terbiasa santai dan terkesan meremehkan pertandingan ini. Yoh memang mengakui dirinya malas dan suka bersantai-santai. Namun dengan tenang dia akan memastikan diri akan serius di pertandingannya nanti. Sementara itu di lain tempat Marco sedang berbicara dengan seseorang dengan setelan baju putih X-Laus. Yang sangat mengejutkan orang ini adalah Lizard. Lizard secara nyata telah bergabung dengan X-Laus tanpa sepengetahuan teman-temannya. Oke teman-teman itulah akhir cerita dari Saman King episode 20. Semoga kalian semuanya suka dan tidak bosan untuk terus mengikuti ceritanya. Kritik dan saran akan selalu kami tunggu demi kebaikan channel ini. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silakan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Tetap semangat dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya. selamat menikmati.